Intro Selamat malam, salam sejahtera Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi Muhyiddin tiada pilihan lain Selain harus undur diri atau bercuti Sebelum saya teruskan ulasan yang hangat pada malam ini Jangan lupa tekan butang subscribe Share video ini Supaya semua orang tahu bahwa Muhyiddin Yassin kini layak untuk bercuti panjang Ataupun meletakkan jawatan Agar dilihat berbeza dengan Zahid Hamidi Muhyiddin tiada pilihan lain Selain harus undur diri atau bercuti Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin Pagi tadi didakwa di mahkamah dengan 4 pertuduhan Salah guna kuasa dan rasuah membabitkan Wang berjumlah RM232.5 juta Serta 2 pertuduhan penggubahan wang haram Sebanyak RM195 juta Beliau mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan Dan diikat jamin RM2 juta dengan 2 penjamin Serta pasport antarabangsanya Dikehendaki diserahkan kepada mahkamah Isnin nanti beliau akan berdepan Satu lagi pertuduhan di mahkamah Sya'alam Menjadikan jumlahnya semua tujuh Berdepan dengan semua pertuduhan tersebut Muhyiddin bagaimanapun enggan melepaskan jawatannya Secara serta merta sebagai Presiden Bersatu Dan Pengurusi Perikatan Nasional Beliau sebaliknya mahu menyerahkan segala keputusan Kepada Majlis Kepimpinan Tertinggi MKT Bersatu Untuk menentukan kedudukannya Muhyiddin berkata Saya akan bawa kedudukan saya kepada MKT Parti Untuk mereka putuskan Saya akur dengan apa saja ketetapan MKT Yang akan bermusyarak dalam tempoh terdekat ini Kata Muhyiddin Yassin Kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya secara serta merta Ini persoalan yang sedang tular dalam media sosial Sejak beberapa jam yang lepas Anda share video ini supaya semua orang tahu Persoalan besar kenapa Muhyiddin enggan melepaskan jawatannya serta merta Bukankah Muhyiddin lah yang sebelum ini lantang Selalu mengecam, selalu mengejek, selalu mempersenda Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi Yang tidak melepaskan jawatannya setelah didakwa di mahkamah Lebih daripada itu ketika Wan Saiful Wan Jan didakwa di mahkamah baru-baru ini Muhyiddin sendiri setuju menerima peletakan jawatan ahli parlimen tasik gelugur itu Sebagai ketua penerangan bersatu Bahkan, Muhyiddin berkata Peletakan jawatan itu berarti Bersatu telah menetapkan satu standar supaya Apabila seseorang itu dituduh di mahkamah Ia tidak menimbulkan salah pandangan terhadap parti Kenapa sekarang Muhyiddin enggan Sendiri enggan melepaskan jawatannya secara sukarela Dan masih mahu menyerahkannya kepada MKT Melihat kecenderungan beberapa pemimpin bersatu yang gila-gila mempertahankan Pertuduhan terhadapnya sekarang ini Keberangkalian untuk MKT bersatu setuju membuat keputusan Memintanya bersat berundur atau bercuti Ternampak amat tipis sekali Mungkin sekali Bersatu akan membuat keputusan sebulan suara Agar Muhyiddin terus kekal menerajui bersatu Sekiranya terus dikekalkan menerajui bersatu Tidakkah Ini bermakna mereka cuba Meletakkan parti sebagai perisai diri kepada Muhyiddin Selain tidak berapa kisah dengan wujudnya Salah pandangan di kalangan rakyat Sedemikian Apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Haa itu persoalan besar Sekarang sudah kelihatan Apa beza Muhyiddin dan Zahid Hamidi? Tidak ada beza sama sekali Mungkin ramai yang berhujah bahawa Sandaran tidak perlu berundur atau bercuti itu adalah kerana Pertuduhan terhadapnya berupa Pendakwaan terpilih dan bermotif politik Oleh parti yang menguasai kerajaan Bagi tujuan untuk melemahkan bersatu Jika begitu sekali lagi Apa bezanya dengan Zahid Hamidi? Yang juga menggunakan alasan yang sama sebelum ini? Pokoknya sekarang Jika bersatu telah menetapkan satu standard Yang berbeza dengan lain-lain parti Terutamanya yang seringkali diejek Seringkali dikecam Seringkali dimomok Adalah UMNO Yaitu parti UMNO Tiada langkah terpuji lain bagi Muhyiddin Selepas didakwa ini Melainkan Mesti secara sukarela Mengambil pendirian Mengundur diri Atau bercuti daripada menerajui bersatu Bersatu mesti diterajui oleh pemimpin lain Yang bersih Dan tiada kes mahkamah Kalau tidak Bagaimana bersatu mau dilihat Lebih baik di mata rakyat Sambil diiringi cita-cita Untuk menjadi pengganti kepada UMNO Kalau perangai Muhyiddin Lebih kurang sama saja dengan Zahid Hamidi Apa bezanya UMNO Dengan bersatu Ditulis oleh Sambuddin Husin Di wasuail Nazilin Unity Share video ini Ikuti terus Ulasan selepas ini Selamat malam Salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya Di Nazilin Unity Channel Malam ini kita dikejutkan Satu lagi Pengakuan Pendedahan Daripada SPRM Untuk kita semua Sebelum kita teruskan Sila tekan butang subscribe Dan Ikuti terus Ulasan kali ini Share video ini Supaya anda semua tahu Bahwa Inilah Pengakuan dan Pendedahan SPRM Yang kita tunggu-tunggu selama ini Saudara-saudara sekalian Pendakuan terhadap Muhyiddin Yassin Dikatakan Mempunyai Dalam Kononnya Ada yang menjadi Dalam Dalam Pendakuan Muhyiddin Yassin Ada juga yang mengatakan Ada tangan gahib Yang membantu Dalam pendakuan tersebut Hari ini Kita amat yakin Ini yang Sebenar-benar Yang berlaku SPRM Memberitahu Bahawa Tiada Campur tangan Dalam Siasatan Jana Wibawa Saya ulang Sekali lagi SPRM Sendiri Menyatakan Bahawa Tiada Campur tangan Dalam Siasatan Jana Wibawa Jadi Kalau selepas ini Ramai lagi Orang yang cakap Kononnya Siasatan Jana Wibawa Itu Mempunyai Tangan Gahib Ada Tangan Campur Tangan Ada tangan Tangan Yang kotor Yang nak Muhyiddin Di Dakwa Dan sebagainya Tolong sikit SPRM Kata Tiada Yang campur Dalam Siasatan Jana Wibawa SPRM Hari ini Menegaskan Siasatan Terhadap Program Jana Wibawa Sama sekali Tidak Bermotifkan Politik Sebagaimana Toh Mahan Segelintir Pihak Saya nak Ingin Beritahu Kepada Anda Semua Saya Lebih Percaya Dengan SPRM Berbanding Ahli Politik Karena Ahli Politik Ini Seperti Yang Mereka Selalu Canang Canangkan Dan Kata-katakan Mereka Ini Adalah Dynamic Dalam 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 Tidak 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 Musuh Yang Kekal Tidak Kawan Yang Kekal Dan Mereka Seringkali Kata Perubahan Perubahan Keputusan Akan Sentiasa Berlaku Karena Politik Itu Dynamic Kata Mereka Oleh Sebab Itulah Jika Dibandingkan Saya Nak Tanya Kepada Anda Anda Nak Percaya Siapa Yang Lebih Sama Ada SPRM PDRM Atau Pihak Pihak Berkuasa Yang Ada Di Malaysia Ini Ataukah Anda Nak Percaya Dengan Orang Politik Bukan Semua Ahli Politik Bukan Semua Orang Politik Tak Boleh Dipercayai Ramai Juga Sebenarnya Yang Baik Yang Bercakap Jujur Ikhlas Tetapi Kerana Nilas Setitik Rosak Susu Sebilan Ada Juga Beberapa Orang Beberapa Sakat Beberapa Batang Beberapa Geng Yang Kita Boleh Kata Tidak Jujur Dalam Kepimpinan Mereka Mengikuti Politik Ada Ahli-ahli Politik Ini Yang Memang Hanya Mencari Popularity Mencari Glamour Mencari Kuasa Menjadi Ahli-ahli Politik Sebab Itulah Saya Lebih Percaya Saya Lebih Yakin Dengan Keterangan Yang Diberikan Oleh SPRM Ini Yaitu Apabila SPRM Mengatakan Bahawa Program Siasatan Program Janawi Bawa Ini Sama Sekali Tidak Bermotifkan Politik SPRM Menerusi Satu Kenyataan Pada Hari Ini Menjelaskan Siasatan Berkaitan Program Janawi Bawa Adalah Bebas Daripada Sebarang Campur Tangan Mana-mana Pihak Siasatan Siasatan Dijalankan Terhadap Beberapa Individu Berhubung Program Janawi Bawa Merupakan Inisiatif Berasaskan Maklumat Serta Bukti-bukti Yang Dipor Oleh Sendiri Oleh SPRM Kata SPRM Kertas-kertas Siasatan Yang Telah Dilengkapkan Kemudian Dirujuk Kepada Jabatan Peguang Negara Untuk Kajian Dan Pertimbangan Sewajarnya Kata SPRM Saudara-saudara Sekalian Kalau Selepas Ini Masih Ada Yang Coba Memberi Toh Mahan Kononnya Siasatan Janawi Bawa Ada Campur Tangan Daripada Pihak-pihak Tentu Maka Anda Bolehlah Memberikan Mereka Kata Penangan Paling Paling Padu Malam Ini Apabila Saya Katakan Disini Menurut Laporan SPRM Tiada Campur Tangan Dalam Siasatan Janawi Bawa Dan Saya Ulang Sekali Lagi Anda Lebih Mempercaya Ahli Politik Berbanding SPRM Mungkin Anda Berada Di Tempat Yang Salah Kerana Saya Ulang Sekali Lagi Ahli Politik Ini Paling Dynamik Di Muka Bumi Mereka Boleh Cakap Ia Kelmarin Dan Cakap Tidak Hari Ini Mereka Boleh Cakap Yes Kemarin Dan Hari Ini Kata No Kelmarin Mereka Kata Si Pulan Adalah Musuh Mereka Tapi Hari Ini Boleh Jadi Sahabat Mereka Kalau Hari Ini Kelmarin Mereka Kata Mereka Memusuhi Parti Ini Besoknya Pula Mereka Pula Bergabung Bersama Itulah Politik Jadi Saya Tanya Sekali Lagi Anda Nak Percaya Siapa SPRM Atau Ahli Politik Kita Jumpa Lagi Untuk Ulasan Yang Seterusnya Contra Seterusnya Tanya Jampa Tanya Tanya How Tanya 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 look